Halo semuanya Oke Diterang Lebih dari cukup Oke Oke jadi teman-teman Di video kali ini Balik lagi bersama saya Hendry Jadi di video kali ini kita akan Nyebahas soal Genta Dari komentar salah satu subscriber aku Dia ada 4 pertanyaan Atau 4 poin teman-teman Yang dia mempertanyakan diriku Jadi Yang poin pertama itu Harga Genta Hex itu versi Windows berapa ya Oke untuk versi Windows Karena Genta ini ada 2 Fitur Ada yang free sama yang Prabayar Jadi yang free ini teman-teman Kalau kalian kunjungi ke Genta Community Aku udah taruh linknya Ada di deskripsi Aku Kalian join aja Discord aku Udah aku taruh juga linknya disitu Oke Jadi buat kalian yang Pengen langsung aja ke situ ya Discord aku ya Disitu ada link Genta nya Kalian langsung aja datang ke sana Oke Yang free ada teman-teman Yang free kalian tinggal klik aja Pas ketika kalian masuk Dia langsung ke Anoman segini Ah disini Nah sebentar agak Sikit nge-like ya Jadi Intinya teman-teman ya Kalau untuk versi Android itu Harganya itu 15.000 ya Harganya 15.000 Atau setara 4DL Sekarang Sekarang ini ya teman-teman ya Di tahun 2012 Ya Ya tahun 2012 ya Akhir tahun ya Jadi Akhir tahun kemarin Sempat Genta naik Karena Harga DL itu turun Teman-teman ya Jadi harganya lebih naik ya Jadi Disini kita bakal bahas ya Teman-teman ya Nah disini ada Ini Genta Hex nya ya teman-teman ya Nah ini Genta Hex ini Dia versinya APK Teman-teman APK ya Jadi ini untuk Untuk Android saja Kalau untuk yang desktop Belum ada teman-teman ya Dan disini kalian bisa lihat ya teman-teman ya Bisa spot sampai ke versi 4.13 Kayaknya Udah ke 4.14 Kayaknya ya Udah Sampai ke versi itu ya Mungkin ya Udah gak bisa digunain lagi Kemungkinan Dan Disini teman-teman ya Udah di update lagi nih ya Udah di drop Dianuin lagi Sama Genta nya Udah dikasih free lagi ya Cuman ya Versinya APK Teman-teman Bukan versi desktop Atau Windows Nah Kalau Gimana Cara dapetin Windows ya Kalian harus beli dulu ya Cara belinya Kalian langsung Lihat aja Video-video aku sebelumnya Ada video aku juga ya Di discord aku Udah aku taruh juga Linknya gimana cara beli Genta nya ya Jadi aku gak perlu lagi Untuk memperjelaskan soal itu Nanti ujung-ujungnya Balin lagi Balin lagi Ke poin-poin itu ya Dan untuk Poin keduanya ini Apa ini nanyanya Kalau sudah beli Ada masa aktifnya Atau permanent Oke Disini Kalau kalian lihat sendiri ya Teman-teman Jadi disini teman-teman Nah ini ya Jadi kalian Ini seumur hidup ya Jadi benefitnya itu adalah Seumur hidup Disini ya Kalian bisa baca ya Teman-teman Seumur hidup Kalian mau internal Atau eksternal pun ada Teman-teman Disini Eksternal atau internal pun ada Teman-teman ya Dan kalian bisa lihat ya Sendiri ya No how it How it ini apa bang How it ini Jadi kalau kalian pakai cheat Terus dia minta ID kalian Terus dikopas gitu Nggak boleh lagi Ke pindah-pindah ke PC lain Nggak Nah Dia nggak pakai itu Teman-teman ya Dan juga ada IP lock juga Dan ada sebagainya Sebagainya ya Nggak pakai Kayak benefitnya gitu ya Jadi IP lagi Sorry Masanya No how it ini ya Dia nggak lock gitu ya Nggak lock how itnya Dan juga Disini ada IP lock Dan ini udah aku jelasin Di video yang pas aku beli ya Teman-teman Pokoknya banyak lah ya Nah Karena kan udah 15.000 ya Teman-teman ya 15.000 Nah Itu kalian bisa beli aja Teman-teman ya Kalau kalian mau beli Langsung aja beli Dan harganya itu 4DL Teman-teman Setara harga 4DL ya Udah Udah dikasih murah Kemarin ya 10.000 malah nggak mau beli ya Astaga Ini udah dinaikin lagi nih Harganya Jadi 15.000 Mampus gitu Ya Harga scriptnya aja 50.000 bos Ngeri bos Oke Kalau udah bang Gimana bang caranya bang Kalau udah kalian beli Ya kalian Spop aja disini ya Nih Ada tulisannya Prop Boeing Nah Kalian cantumin aja Ini kalian Hasil transaksi kalian Ke gantanya Nanti ditungguin aja Kayak beberapa selang Atau beberapa hari Bakal di asisi Sama Genta nya langsung baru Habis itu baru ke Ini Tapi pastiin juga ID kalian itu Udah benar ya Pastikan ID kalian Benar teman-teman Kalau ID kalian salah Itu salah sendiri ya Bukan salah genta Ingat ya Beli itu Belinya itu ya Teman-teman ya Udah ikutin aja Caranya-caranya Bang Hendrik ya Jadi Buat kalian yang mau beli Langsung aja ikutin Cara Bang Hendrik Oke Poin ketiganya nih Poin ketiganya nih Apa nih Oh ada 5 poin Rupanya ya Apakah genta Bisa buat di RTP Jawabannya Bisa Kenapa aku bilang Bisa teman-teman Karena Kalau Ini ya Kalau menurut aku ya Genta ini kan bisa Dibawa kemana-mana Karena dia Nggak Awit Ya Nggak Nggak Pake Awit Gitu Atau Istilahnya Ngeluk IP Kita lah Gitu ya Atau Nggak Ngeluk Ke PC Kita itu ya Itu intinya Jadi Tujuannya Biar kalian tuh Bisa pindah-pindah Kemana-mana Kalian bisa Bawa kemana-mana Si genta ini Mau kebawa ke PC Ke tempat teman kalian Atau Pake cheatnya Ke warnet Atau Pake cheatnya Kemana lah Pokoknya Bisa semua Oke Untuk RDP Ini teman-teman Kebetulan Aku nggak Pake RDP Karena aku Udah punya PC Sendiri Jadi aku udah bilang Berapa kali Kalian menanyakan Bang RDP Bisa nggak bang Jujur Aku nggak pake RDP Kalau menurut aku sih Mending kalian Tabung aja Duit kalian Dan Beli aja Gentanya Teman-teman Beli aja Gentanya Oke Beli genta Dan juga Beli PC Itu aja Seintinya Atau Punya laptop Aja Nggak apa-apa Karena Genta ini Minimal Dia itu Ada Spesifikasinya Jadi Apa yang Spesifikasinya Nah ini Minimumnya Itu RAM 1GB Terus CPU-nya 2 core Atau 1 core 1 core 2 thread Nah Kalau yang Recommended Kalian harus Upgrade Jadi ke 4GB Terus Ini yang Udah PC Gaming Aku Ngebal Mas Kinja Oke Jadi Kita Back Ini Mas Lagi Terus Ada Poin lagi Selanjutnya Poin Keempat Apakah Gentahex Bisa Dijalankan Tanpa Aplikasi Grotopia Jawabannya Bisa Kenapa Aku bilang Bisa Teman-teman Seperti yang Udah Kalian Tahu Aku selalu Kalau Make Bot Itu Nggak Harus On Ini Udah Aku Bahas Di video Soal Script Kalian Bisa Lihat Sendiri Hasilnya Gimana Kan Ya Hasilnya Sama Aku Nggak Pake Istilahnya Nggak Usah Butuh Grotopia Nya Nggak Buka Grotopia Yang Pun Bisa Teman-teman Ya Karena Aku Udah Bilang Genta Ini Udah Ada Program Sendiri Oke Terus Lanjut Lagi Ke Poin Terakhir Oke Dijelaskan Video Kok SC Nggak Bisa Jalan Kenapa Oke Soal Script Aku Udah Pernah Bahas Di Soal Script Genta Kemarin Soal Script Sorry Maksudnya Soal Script Rotasi Aku Yang Nggak Bisa Jalan Di Proxy Ya N Proxy Ada Kode Kodenya Kan Disini Ada Kode Kodenya Di Utilinya Ada Tulisan Error Kode Ini Sekian Nah Udah Berarti Oh Di 500 Misalnya Oh Ya Errornya Disini Berarti Oh Nggak Diperbaikin Gitu Ya Misalnya Dia Nggak Bisa Jalannya Dimana Misalnya Word Ada Tulisan Word Nah Berarti Di Codingan Word Ini Harus Kita Perbaikin Gitu Teman Teman Ya Aku Nggak Bisa Contohin Untuk Script Nya Misalnya Ini Aja Deh Kalau Misalnya Kalian Bawa Contoh Ya Daripada Saya Bingung Daripada Kalian Bingung Jelasin Ya Tata Teman Buka Polter Ini Sedikit Nyelek Emang Agak Sedikit Nyelek Sih Misiku Aduh Oke Semang Aja Nggak Tuan Haman Jadi Disini Aku Bakal Script Kita Ambil Salah Satu Aja Ya Teman Teman Disini Aku Ada Salah Satu Oke Nah Ini Dia Teman Teman Contoh Aja Ini Contoh Aja Teman Teman Kalian Contoh Aja Jangan Ini Contoh Aja Teman 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 Kalian Tiga Kopi Tiga Pasti Nah Ini Kan Ada Kode Kodenya Ada Kodenya Ada Ini juga kan ada nomor-nomor Ini sebelah kirinya teman-teman Ini ada sebelah kiri Nomornya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ini nih Maksudnya tandanya Dimana letak scriptnya Berada gitu yang error Misalnya di nomor 5 Errornya Nomor 5 Nomor 5 ini apa? Oh berarti raw post X nya ini Berarti ada bermasalah Oh berarti kalian harus perbaikin Oh misalnya 10 mungkin ya Atau 20 Dah gitu aja sih Kita tinggal perbaikin aja gitu teman-teman Nah nanti Bang Abang tau errornya dimana bang Tinggal dilihat aja ke utility nya ya Utility nya ini bakal muncul semua nih Bakal muncul semua Bakal muncul semua Jadi kalau kalian tinggal Kalau kalian jalanin Gak bisa jalan Baca disini Baca ya Jangan males baca kalian ya Jadi baca teman-teman Errornya dimana ya Kalian harus perbaikin Kalau misalnya kalian gak ngerti soal script Tanya si pembuatnya Teman-teman jangan tanya ke Hendry lah Tanya ke pembuatnya lah Emang Hendry yang bikin script gitu Enggak lah Ya Kecuali Hendry yang bikin script ya Gak apa-apa kalian tanya ke aku Aku gak ngerti gitu ya Bang Hendry gak ngerti soal script gitu ya Aku udah bilang kan di video-video sebelumnya Aku gak ngerti soal script Jadi kalau script itu fake atau enggak Aku harus tanya ke teman-teman aku yang Lebih mengetahui tentang script gitu Ya Itu sih intinya ya Oke Terakhir dia bilang kayak gini Jawab bang soalnya aku ragu-ragu mau beli Genta Anda mau nanyain 5 poin ini Tapi anda ragu-ragu sendiri Aku udah jelasin di video-video sebelumnya ya Udah gue bahas semuanya gitu Udah aku bahasin dari poin 1 Poin 1 ya udah aku bahas Pernah aku bahas juga Poin kedua Poin kedua udah aku bahas juga waktu itu Terus poin ketiga aku juga udah pernah bahas Poin keempatnya juga kita udah bahas ya Poin kelimanya Poin kelimanya udah kita jelasin Karena udah kita jelasin semua si kelima poin ini Cuman kalau dia pengennya 5 poin mati-matian Ngotot gitu ya Ngotot untuk dijelasin ya udah Aku jelasin lagi ya di video ini Nah Jadi Soalnya untuk RDP tuh bisa teman-teman ya RDP tuh bisa Karena aku gak punya RDP Aku males Jujuran Faktor M ya Faktor males Mau Buat apa sih sebenernya gini-gini ya Miset aku ya Miset aku pikiran aku kayak gini ya Teman-teman Kalau di pikiranku sendiri Ngapain sih aku punya PC Ngapain aku beli RDP ya Buat apa sih aku beli RDP Buat apa sih aku beli RDP ya Buat apa sih Karena aku punya PC sendiri Aku bisa tinggalkan aja seharian di rumah Nah Masuk akal kan di sini kan Dan Kalau kalian Aduh Sarih ya Tampaknya aku gak segini-gini Pilak gitu Jadi Intinya teman-teman ya Kalau kalian punya PC sendiri Atau laptop Kakaknya mungkin ya Pakai aja gak apa bang Pakai Untuk on Genta aja gitu Buka Genta nya Kalian multi bot udah tinggal setting-setting Blah 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 Dah selesai Sampai deh Kesampian deh kaliannya Tinggal turu aja Tunggu koneksinya Udah jalan Nah Jadi buat teman-teman ya Kalau misalnya masalah ini Ya Gampang masalahnya ya Sebenarnya gampang Kalau kalian mau beli ya beli Jangan dipendem sendiri gitu Kalau yang mau gratis ya ada gratis Cuman ya itu tadi Gak terlalu up to date Gitu ya Gak terlalu up to date Tapi kalau beli dia Tiga hari Tiga hari bakal update Gitu biasanya Oke Oke teman-teman ya Sampai disini dulu video aku Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya See you the next time kita di video berikutnya Dadah